Intro Shalom, saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Sebelum kita memasuki renungan ini, mari kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian Amin Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini Tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 11 Demikian firman Tuhan Tetapi Raja Israel menjawab katanya Kuat katakanlah orang yang baru menyandang pedang Janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya Tema yang kita ambil pada saat ini adalah Jangan memegahkan diri dalam segala hal Saudara-saudaraku sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Renungan kita mengisahkan Tentang peperangan Raja Ahab Dari bangsa Israel Dengan orang Arab Yang dipimpin oleh Ben Hadad Ahab adalah Raja ketujuh dari Kerajaan Israel atau Samaria Yang menggantikan ayahnya Omri dan menikah dengan Isabel Putri Raja Sidon Ahab sangat dipengaruhi dan dikuasai oleh istrinya Isabel Ahab awalnya sangat patuh mendengarkan perkataan Nabi Ilya Untuk berbakti kepada Tuhan Tetapi ia sangat lemah dalam melawan atau menghadapi istrinya Isabel Israel semakin jatuh di bawah pemerintahannya Karena penyembahan berhala yang dilakukan oleh Isabel Oleh karena kehancuran moral inilah Maka Tuhan mengutus Elia untuk menantang Raja Ahab Sahabat rohani yang baik hati Ahab sesungguhnya telah ditolak oleh Tuhan Tetapi apa yang terjadi dalam Nats kita Adalah sangat luar biasa Saat Raja Ahab memerintah Raja Aram yang dipimpin oleh Ben Hadad Meminta harta dan segala yang dimiliki Termasuk perempuan Israel Diminta sebagai syarat Agar ia tidak memerangi bangsa Israel Mendengarkan permohonan Raja Aram ini Ahab pun setuju Tetapi setelah itu Raja Aram Ben Hadad Menginginkan lebih daripada itu Bahkan pegawai-pegawainya Yang masuk ke dalam kerajaan Samaria Akan diambil semua Sesuai dengan keinginannya Bagi Raja Ahab ini adalah merupakan Penghinaan besar Lalu ia mengambil sikap Untuk menolak permintaan kedua Daripada Ben Hadad Dan dia sangat marah Oleh karena permintaan ini Untuk itu Ben Hadad Mengerahkan segala pasukannya Untuk menyerang Israel Lalu apa yang terjadi kepada bangsa Israel Meskipun Ahab telah ditolak oleh Tuhan Oleh karena tidak mampu membawa Bangsa Israel lebih maju dalam hal rohani Oleh karena pengaruh istrinya Tetapi Tuhan masih memberikan Penyertaan kepadanya Dengan kasih sayangnya Untuk menyelamatkan Bangsa Israel Dari serangan Raja Arab Tuhan tetap ingin menolong Ahab Dari serangan orang Arab Karena belas kasihannya Lebih besar Dari amarahnya Adakah Allah Yang luar biasa Seperti Allah kita Yang sedemikian Penuh cinta kasih Tentunya tidak ada Hanya dialah Allah kita Yang maha pengampun Dan maha pengasih Sahabat rohani yang dikasihi Allah Ketika Raja Ben Hadad Memulai gerakan perangnya Untuk menyerang habis Raja Ahab Dia bersumpah akan membuat Samaria menjadi puing-puing debu Tetapi Raja Ahab membalas Dengan mengatakan Bahwa Ben Hadad Tidak boleh sombong Karena kekuatannya Yang begitu berlipat-lipat Ganda hebatnya Dari Samaria Belum tentu Memenangkan peperangan itu Dalam nas kita dikatakan Tetapi Raja Israel menjawab Katanya Katakanlah Orang yang baru Menyandangkan pedang Jangan Memegahkan diri Seperti orang yang sudah Menanggalkannya Ahab menyebut Ben Hadad Sebagai seorang yang baru Pertama kali Memegang pedang Ya terlalu banyak Berbicara Mengancam Seolah-olah Dia sudah paham Menggunakan pedang Tetapi Belum mempunyai bukti Untuk Menjadi Nilai reputasinya Di depan Raja Ahab Jika kita baca Selanjutnya firman Tuhan Datang Menjanjikan Kemenangan kepada Bangsa Israel Dalam Nama Tuhan Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan bisa kita bayangkan Betapa sabarnya Tuhan kita Tuhan menjanjikan bahwa Dengan sedikit orang Di tengah-tengah Bangsa Israel Yang dipimpin oleh Ahab Mereka akan Mampu menghalau Pasukan Raja Aram Atau Ben Hadad Dan firman ini terbukti Hanya dengan 7.000 rakyat Dan 200 Anak muda Pegawai dari Kepala-kepala daerah 7.200 Orang Bangsa Israel Mereka Mampu Memerangi Ratusan ribu Pasukan Ben Hadad Dan Tuhan Memberikan Kemenangan Kepada Ahab Atau Kepada Bangsa Israel Mengapa Tuhan Membuat Raja Aram Tahluk Dan memberikan Kemenangan Kepada Ahab Atau Bangsa Israel Karena Tuhan Ingin Menyatakan Bahwa Dirinya Berkuasa Atas Segala Kerajaan Apapun Di Bumi Ini Sehingga Bangsanya Israel Bahkan Semua Bangsa Harus Menyembah Dia Dengan Sepenuh Hati Berkat Penyertaan Tuhan Israel Berhasil Mengusir Pasukan Aram Raja Ben Hadad Melarikan Diri Dan Samaria Serta Pasukannya Yang Tadinya Bermaksud Dihancurkan Tetapi Memenangkan Peperangan Ini Ben Hadad Mengumpulkan Lebih banyak Lagi Pasukan Untuk Meratakan Samaria Tetapi Israel Tidak Tidak Pernah Dapat Ditaklukkan Sahabat Rohan Yang Baik Hati Apa Yang Menjadi Pesan Dari Renungan Ini Buat Kita Yang Mendengarkan Renungan Pada Saat Ini Jangan Memegahkan Diri Di Hadapan Tuhan Apa Yang Kita Megahkan Akan Menjadi Bumerang Bagi Diri Kita Sendiri Jangan Sombong Jangan Tinggi Hati Jangan Merasa Lebih Hebat Dari Yang Sesungguhnya Inilah Yang Menjadi Topik Untuk Kita Bisa Terapkan Dalam Kehidupan Allah Menolong Ahab Mengalahkan Musuh-musuhnya Karena Belas Kasihnya Kepada Bangsa Israel Serta Melenyapkan Bangsa Aram Yang Dibawa Pimpinan Benhadat Sekalipun Pasukannya Sangat Banyak Tetapi Tetap Dikalahkan Oleh Kuasa Tuhan Tuhan Sungguh Sungguh Maha Kuasa Tuhan Sungguh Sungguh Hebat Dan Apapun Bisa Dilakukan Baik Untuk Melindungi Orang Yang Dikasihi Ataupun Melenyapkan Musuh Yang Tidak Dikasihi Belas Kasih Allah Lebih Besar Daripada Murkanya Maka Tidak Ada Alasan Bagi Kita Untuk Menyombongkan Diri Serta Meninggikan Diri Jangan Lewati Batasan Mu Keteladanan Yang Ditunjukkan Oleh Tuhan Yesus Dalam Hal Kerendahan Hati Harus Menjadi Pola Hidup Kita Sebagai Anak Anak Tuhan Dalam Amsal 18 Sayat 12 Dikatakan Tinggi Hati Mendahului Kehancuran Tetapi Kerendahan Hati Mendahului Kehormatan Menjadi Orang Yang Rendah Hati Adalah Modal Awal Untuk Meraih Banyak Kemenangan Dan Kehormatan Orang Yang Rendah Hati Adalah Orang Yang Bijak Dan Berhikmat Dan Tuhan Selalu Dihormati Dan Menjadi Andalan Sepanjang Hidupnya Jangan Sombong Jangan Tinggi Hati Tapi Jadilah Orang Yang Rendah Hati Karena Bagi Orang Yang Rendah Hati Tuhan Akan Selalu Memenangkannya Tuhan Memberkati Kita Amin Mari Kita Berdoa Ala Bapak Kami Di Surga Terima Kasih Tuhan Atas Sapaan Firman Pada Saat Ini Kami Melihat Betapa Baiknya Engkau Sekalipun Raja Ahab Tentang Menyakit Telah Menyakiti Hati Tuhan Tapi Tuhan Juga Berbelas Kasih Ketika Bangsa Israel Yang Dipimpin Ahab Terancam Oleh Kekuatan Musuh Dari Aram Yang Dipimpin Oleh Ben Hadar Dalam Pertempuran Yang Terjadi Bangsa Israel Hanya Sedikit Pasukan Tetapi Bangsa Aram Sangat Besar Namun Tuhan Berpihak Kepada Israel Sehingga Bangsa Aram Dan Ben Hadad Dikalahkan Sedemikian Rupa Semua Itu Karena Kuasa Tuhan Melebihi Segala Apapun Terima Kasih Tuhan Dengan Renungan Ini Kami Diingatkan Tidak Ada Artinya Kami Menyombongkan Diri Memegahkan Diri Atau Meninggikan Hati Kami Sehebat Apapun Kami Sebanyak Apapun Yang Kami Punya Dan Setinggi Apapun Posisi Kami Tetaplah Orang Yang Taat Tunduk Kepada Tuhan Dengan Demikian Kami Menjadi Anak-anak Tuhan Yang Selalu Memenangkan Perjuangan Hidup Banyak Sekali Musuh-musuh Kami Tuhan Saat Ini Yang Ingin Menghancurkan Kami Yang Ingin Merubohkan Kami Yang Akan Meruntuhkan Iman Kami Tetapi Kami Yakin Dengan Bersandar Dan Bergantung Kepada Tuhan Pedang Setajam Apapun Tidak Akan Bisa Memisahkan Kami Daripadamu Karena Itu Biarlah Kasihmu Senantiasa Melingkupi Kami Dan Ajar Kami Untuk Selalu Rendah Hati Agar Kami Tetap Bernaung Di bawah Sayap Kuasamu Dalam Menjalani Kehidupan Kami Terima Kasih Tuhan Terpujilah Namamu Kekal Sampai Selama Lamanya Amin Sampai 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 Terima kasih telah menonton!